Saya tanya apa itu jing? Oh, Afwan Uzzat. Kenapa? Ini biasa teman-teman saling panggil anji. Biasa teman-teman saling panggil anji. Yang kedua belas, tidak boleh menggunjing, menghina, mencelah, mengolok-olok, menjudukinya dengan panggilan yang buruk, dan tidak menceritakan perkataannya untuk merusak hubungannya dengan orang lain. Ini tentu hampir semakna ya. Menghina, mencelah, mengolok-olok, ini semua. Dan memanggilnya dengan judukan buruk, ini semakna sebenarnya, hampir sama. Dengan isyarat matakah, dengan mencontohkan kekurangannya, dengan apa saja lah. Allah berfirman di dalam Al-Quran melarang itu semua dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Tentu lebih baik kita baca dari ayat 11. Bagi teman-teman yang pegang buku, Syekh Abu Bakar rahimahullah menulis ayat 12, baru ayat 11. Kita akan baca ayat 11 sampai ayat 12, supaya berurut. Aduzubillahiminashshaytanirrajim. Ya ayyuhal ladhina amanu, Hay orang-orang beriman, jangan sekali-kali, satu kaum, satu suku, satu negara. Mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi, mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Kata sebagian ulama hadith, bisa saja Allah balik keadaannya. Dan itu sudah disepakati dan difahami oleh para ulama sahabat dan sahabat dan tabi'in. Mereka tidak berani sekali mentashmid atau syamata. Menganggap remeh satu kaum. Khawatiran timbalah jadi kembali. Sampai Umar bin Khattab pun dan para khulafu rasyid Abu Bakar, Uthman juga, r.a.w. kalau mengutus pasukan, Ali bin Abi Talib, selalu mewasiatkan. Jangan mentashmid, jangan mensyamata musuh kalian. Jangan anggap remeh. Maka Allah akan balik keadaan nantinya. Tidak boleh kita anggap remeh. Kita tetap dengan merendah melawan musuh-musuh kita. Berharap Allah berikan kemenangan. Tidak boleh dengan sombong. Seperti di perang Hunain, para sahabat merasa bangga dengan jumlah mereka, 12 ribu orang. Tidak pernah ada jumlah muslimin sebanyak itu dan merasa pasti kita menang. Lalu Allah buat mereka kalah. Diceritakan dalam Al-Quran masalah itu. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain. Karena boleh jadi, wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-oloknya. Kenapa di sini olok-olok disebutkan khusus wanita? Karena kadang-kadang di alam wanita ini paling gampang. Membicarakan kekurangan tetanggahnya atau wali kelasnya, murid anaknya, atau apa saja. Seringkali mengolok-olok. Dan juga janganlah kalian mencelah diri kalian sendiri. Tidak boleh kita mengatakan kenapa saya jelek, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Dan jangan kalian panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sudah sering kita jelaskan. Sering kita jelaskan. Berikan nama, atau nama yang orang tua kita kasih kalau sudah punya makna baik, pakai. Jangan diganti. Jangan diganti. Saya pernah duduk dengan beberapa anak-anak muda, muslim. Lagi ngobrol, mereka bercanda-bercanda rupanya setelah selesai pengajian. Karena sama-sama satu SMA dulu, maka namanya saya tahu nama-nama mereka. Namanya Masya Allah Ahmad Yusuf, nama-nama yang bagus. Tapi tiba-tiba dipanggil temannya ini Jing. Saya tanya, apa itu Jing? Oh, Afan Uzzat. Kenapa? Ini biasa teman-teman saling panggil anjing. Kenapa dipanggil anjing? Anjing kan ada. Kenapa harus panggil ini? Lalu saya jelaskanlah hukum syari'i tidak boleh. Kenapa harus panggil anjing? Kenapa harus panggil nama hewan, nama binatang? Aneh-aneh. Ada temannya mungkin sedikit punya kekurangan fisik. Dicari hewan yang mirip sama temannya. Panggil dengan nama hewan itu. Apalah. Kenapa ini? Itu kan ciptaannya Allah. Sama saja kita sedang menghina penciptanya. Walaupun arah kita kepada teman itu kan. Tidak boleh. Jangan panggil. Nama-nama kebun binatang ini biar di kebun binatang saja. Dan di hutan. Tidak boleh panggil teman-teman. Termasuk juga tidak boleh mengolok-olok anak kita, pasangan kita, dengan poster tubuhnya. Manggilnya gendut misalnya. Atau manggil apalah. Jangan julukan-julukan yang aneh-aneh. Walaupun dianggap itu lucu. Tidak boleh. Kalau maknanya buruk jangan. Kalau teman-teman yang punya nama-nama memang yang dasarnya maknanya buruk. Maka sebaiknya dia memilih nama yang baik. Kemudian dia menggunakannya sebagai panggilan. Dan itu penting sekali ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim. Sesungguhnya kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama orang tua kalian pada hari kiamat. Maka perindalah nama-nama kalian. Dalam hadis yang lain mulia sekali teman-teman sekalian. Dalam hadis yang suhiri, imam muslim. Pernah Nabi SAW mau minum susu untah. Lalu ada beberapa sahabat di situ. Nabi SAW mau suruh perah. Kata Nabi SAW. Siapa yang memerah unta ini buat kami? Ada satu orang berdiri. Saya Rasulullah. Apa yang Nabi tanya? Siapa namamu? Nama yang ditanya. Orang itu mengatakan namaku murrah. Murrah itu artinya pahit. Kata Nabi SAW. Duduk-duduk. Jangan kamu. Siapa yang mau perahkan buat kami? Berdiri satu lagi. Saya Rasulullah. Siapa namamu? Nama saya Harb. Harb itu artinya perang. Kata Nabi SAW. Duduk. Jangan kamu. Siapa lagi yang mau memerahkan susu buat kami? Ada satu orang berdiri. Saya Rasulullah. Nabi tanya. Siapa namamu? Dia bilang. Yaish. Hidup. Artinya. Kata Nabi SAW. Perahlah. Memerah susu saja. Nabi cari mana nama yang baik. Nabi SAW teman-teman punya nama. Pedangnya punya nama. Perisainya punya nama. Busur panah beliau punya nama. Kudanya punya nama. Untanya punya nama. Istrinya pun dipanggil dengan nama-nama yang baik. Aisyah sudah baik. Tapi Aisyah kulitnya putih kemerah-merahan bibinya. Bahasa Arabnya perempuan. Kalau berada warna merahnya hamro. Tapi dipanggil lagi dengan ismu tasgir. Diperkecil. Nama sayang. Humayro. Tapi SAW panggil dengan nama baik. Semuanya dikasih nama baik. Jadi kita boleh memberikan nama-nama yang baik. Buat kendaraan kita. Pakaian kita. Walaupun sekarang sudah ada merek. Tapi seperti itu memang sunnah Nabi SAW. Juga. Banyak diantara sahabat yang diganti namanya oleh baginda Nabi SAW. Banyak sekali. Pernah sekali Nabi SAW lewat dalam perjalanan teman-teman. Pas di depan beliau ada dua gunung. Dua gunung. Maka Nabi SAW sebelum lewat berhentiin kafilah. Sebentar. Ada yang tahu namanya dua gunung ini. Maka ada satu sahabat yang mengatakan. Iya Rasulullah. Saya tahu. Kata Nabi SAW. Apa namanya? Dia bilang kalau sebelah kanan anda ya Rasulullah. Namanya Fadih. Fadih itu maksudnya pembongkar aib. Orang isang namakan begitu. Fadih. Kalau yang sebelah kiri anda namanya Mukhzi. Penghina. Kata Nabi SAW cari jalan lain. Nabi tidak mau lewat di situ. Hanya karena namanya buruk itu gunung. Bayangkan. Jadi pengaruhnya besar sekali masalah nama. Memanggil dengan nama yang baik. Itu bagus di dalam Islam. Dan kalau panggil nama, panggil nama yang lengkap. Niatkan juga kalau kasih nama. Nama yang sesuai dengan yang terbaik. Jangan cuma sekedar nama bangga dengan seseorang, toko masyarakat. Tidak jelas keimanannya. Lalu kemudian kita berikan nama dengan nama itu anak kita. Tidak. Kita harus punya target-target dalam memberikan nama itu. Kata Allah janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Karena seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Kalau sudah belajar, tahu makna-makna itu bisa menjadi doa buat kalian dengan nama-nama kalian. Jangan lagi panggil dengan nama buruk. Nama baik semuanya. Dan barang siapa yang tidak bertawubat, tetap saja sudah sampai padanya informasi, tidak mau. Tetap saja memanggil orang dengan nama-nama buruk, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini hujurat ayat 11. Terima kasih.